Terus aja salahin aku ya Harusnya ayah sama kawalnya tuh ngertiin posisi aku Gimana aku kekabus gamal Assalamualaikum Assalamualaikum Kak Gimana? Uang 20 juta nya udah ada kan? Sabar ya Karena gak segampang itu buat dapetin uang 20 juta Vega Jadi sampai kapan lagi aku harus sabar kak Kan pembayarannya itu ada deadline Iya kakak tau Vega Kakak kamu ini baru pulang kerja Biar di istirahat dulu Ya Jangan langsung dicacer soal uang Hmm Aku lagi yang salah Terus aja salahin aku ya Harusnya ayah sama kawalnya tuh ngertiin posisi aku Gimana aku kekabus gamal lu coba ya Pokoknya Kalau uang itu gak kumpul juga Lebih baik Vega berhenti kuri aja Vega sayang Sebetulnya Ayah gak mau cerita soal ini Tapi Apa boleh buat Ayah sekarang harus cerita Rumah ini Tidak ayah gadaikan Karena setiap bulannya kita selalu terlambat membayar uang kreditannya Dan keadaan keuangan kita semakin hari semakin buruk Urusannya sama aku apa ya Ya memang ini bukan urusan kamu nak Tapi ayah minta kamu mengerti persoalan ini ya Ayah tidak mau membebankan kakak kamu terus Jadi gimana Kalau rumah ini kita lelang Ya bagaimanapun juga kalau rumah kita lelang pasti akan ada uang lebihnya Dan uang lebihnya itu akan kita bayarkan buat kuliah dan sisanya buat cari rumah kontrakan Gimana Alana ikhlas Kalau emang rumah ini harus dilelang ayah Tapi tunggu ya Alana usaha dulu buat dapetin uangnya Kalau udah mentok banget gak ada jalan lain Baru Boleh dilelang Tidak Pokoknya Apa yang aku minta itu harus ada Tidak 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 Eh, Ma? Ayo, Ma, kita makan bareng dulu, Ma. Soalnya Clara udah masakin masakan buat kita. Buat Oma, buat aku, dan buat Mama. Kita makan bareng, ya? Ada seharusnya kali, saya. Mari, Randa. Ayo, kita makan. Kamu tuh, ya, Clara, udah cantik, pintar masak, pendidikan kamu bagus, bahasa Inggris kamu juga bagus. Memang kamu tuh pendamping yang cocok buat Kevin. Bahasa Inggrisnya bagus dan mungkin termasak. Gak jaminan kan bisa jadi pendamping atau istri yang baik, Ma. Kamu bisa bicara begitu karena kamu membutuhkan translator, kan? Untuk bicara dengan raya luka yang kamu dari luar negeri. Iya, mungkin saya memang gak bisa bahasa Inggris, ya, Ma. Tapi saya bisa mimpin perusahaan dan saya gak ngecewain Mas Pras, Ma. Ma, Ma, Ma. Udah lah, gak usah berdebat soal kerjaan di sini. Clara kan udah masak-masakan buat kita. Sekarang kita enjoy makan dulu lah. Pas pekerjaan nanti aja. Ya, ayo kita makan. Kayaknya Oma sama Tante Arini gak akur, deh. Sayang, makasih banyak ya. Tadi kamu udah nice banget dengan coba makan sama aku di depan mama kamu sama oma kamu. Ya, justru aku yang bilang makasih sama kamu. Karena kamu udah datang di sini, terus kamu masakin masakan buat aku, oma dan mama. Thank you, ya. With my pleasure, love. But, aku bener-bener minta maaf, ya, gara-gara aku mama sama oma kamu jadi ribut tadi. Oh, kalau soal itu bukan karena kamu. Ah, dari dulu emang oma sama mama aku tuh gak pernah aku. Selalu ribut. Jadi itu bukan karena kamu, kok. Ya. Ya, udah-udah. Gak usah dipikirin ya. Itu bukan karena kamu, ya. Ya, oke. Yaudah, kalau gitu, aku pulang dulu ya. Oke, yaudah. Nanti kalau udah sampe rumah, kabarin aku. Pasti dong. Bye, love. Hati-hati. Selamat pagi, Ayah. Pagi, Lolo. Kamu mau berangkat kerja? Iya, ada kerjaan yang harus diberesin, Ayah. Ya, bukannya hari ini kamu masuk siang. Ada kerjaan tambahan. Biasalah, ya. Mana jalan, ya? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya, Vega. Vega belum makan ini. Eh. Lurus, ah. Sendok. Vega. Vega. Ya, kamu makan ya. Loh, ayo makan. Aku gak mau makan ya. Aku gak mau makan kalau belum ada kepastian soal uang 20 juta itu. Pega, kamu gak saya khawatir ya. Uang itu pasti terkumpul, ya. Tapi kamu harus makan supaya kamu gak sakit. Beneran ya? Bener. Tapi ayah semakalannya pasti kumpulan itu. Insya Allah. Yang penting kamu harus makan dulu, ya. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih.